Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Mendengar kata-kata itu, Usman merasa putus asa. Dia selalu merasa sangat tidak senang dengan gunung bawah Karaing. Pada awalnya, kalau bukan karena dia perlu mengumpulkan obat-obatan secara langsung, dia tidak akan pergi ke tempat itu. Karena dia tidak menganggap tempat itu penting, maka dia juga tidak menganggap penting ibu dari Liam. Dia hanya berpikir kalau ibu dari Liam hanya mainan sementara. Dia tidak pernah bermimpi kalau Andi akan menghukumnya dan membuatnya tidak boleh meninggalkan gunung bawah Karaing seumur hidupnya. Itu adalah tempat yang selalu dibencinya. Memaksa dirinya untuk pergi ke sana dan tidak bisa meninggalkan tempat itu seumur hidupnya, apa bedanya hal itu dengan meminta nyawanya sendiri? Tubuhnya sudah sakit-sakitan dan dia tidak akan hidup beberapa tahun lagi. Kalau dia pergi ke tempat seperti gunung bawah Karaing, dia mungkin akan mati lebih cepat bukan? Hidup di tempat seperti itu bagi tua bangka yang menyukai kesenangan seperti dirinya. Sungguh seperti tidak ada gunanya dia hidup. Dia menatap Andi dengan keputus asaan dan memohon dengan tangis. Tuan Andi, aku tidak akan hidup lama lagi. Tolong, beri aku belas kasihan. Aku bersedia menyerahkan produksi obat-obatan farmasi feri kepada Liam. Tolong izinkan aku tinggal di sini dan menjalani masa tua yang tenang. Andi rewa dengan dingin bertanya, Apakah kau pernah berpikir bahwa ibu Liam sudah meninggal 20 tahun yang lalu? Kau bisa hidup 20 tahun lebih lama daripada dia saja. Itu sudah sangat beruntung. Jadi, untuk sisa hidupmu ini, kau pergilah ke gunung bawah Karaing dan bertobat dengan baik. Kau bukan hanya harus pergi ke gunung setiap hari untuk mencari tanaman herbal. Tetapi kau juga harus membersihkan makam ibu Liam setiap hari. Setelah berbicara, Andi melihat ke arah Liam dan memerintahkan. Liam, setelah kau menerima farmasi feri, segera atur beberapa orang untuk pergi dan mengawasi mereka setiap hari. Pastikan mereka membersihkan makam ibumu setiap pagi, lalu pergi ke gunung untuk mengumpulkan tanaman herbal setiap pagi dan sore hari. Mereka tidak diizinkan menggunakan ponsel, internet, ataupun menonton televisi. Mereka harus bangun saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam. Kalau mereka berani bermalas-malasan, langsung patahkan kedua kaki mereka agar mereka menjadi orang yang tidak berguna. Liam sangat terkesan dan terharu. Andi bukan hanya membantunya mendapatkan farmasi feri, tetapi juga membantunya menghukum Usman dan Jeffrey. Yang lebih penting lagi, cara hukumannya adalah akhir yang sempurna, yang tidak pernah dia bayangkan. Menyuruh kedua orang itu pergi ke Gunung Bawakaraeng, untuk menghabiskan sisa hidup mereka di tempat yang mereka benci, terdengar sangat ironis dan juga sangat memuaskan. Dia sangat berterima kasih kepada Andi. Jadi dia segera berlutut dan berkata dengan hormat, Terima kasih atas pertolonganmu Tuan Andi. Percayalah, aku pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Andi rewa hanya mengangguk, lalu melihat ke arah Usman dan Jeffrey. Kemudian dia berkata dengan nada dingin. Kalau kedua orang ini berani melarikan diri dari Gunung Bawakaraeng, maka perintah pengejaran senilai 500 juta secara otomatis akan diaktifkan. Selama mereka hidup, kalau mereka berani meninggalkan Gunung Bawakaraeng, mereka pasti akan mati. Ketika Jeffrey mendengar ini, dia menangis dengan putus asa. Sebenarnya dia adalah orang kedua di Farmasi Ferry. Dia memiliki jaringan luas di kota Makassar, dan hidupnya sangat kaya serta menyenangkan. Namun tiba-tiba dia disuruh pergi ke Gunung Bawakaraeng, untuk mencari tanaman herbal, dan tidak diizinkan meninggalkan tempat itu seumur hidupnya. Ini jauh lebih menyakitkan daripada dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setidaknya kalau dia dipenjara, dia masih bisa mencicipi sedikit atmosfer kehidupan modern. Tetapi, kalau dia pergi ke Gunung Bawakaraeng, tempat yang pahit itu, bagaimana dia bisa bertahan? Mendengar itu, dia menangis dan berteriak putus asa. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak mau pergi ke Gunung Bawakaraeng, untuk menggali tanaman herbal. Setelah berkata-kata, dia menatap Andi, lalu sambil menunduk dia berkata, Tolong ampuni aku. Aku bersedia meninggalkan kota ini, dan tidak akan kembali, sehingga aku tidak akan lagi menyusahkan liam. Tolong, jangan suruh aku pergi ke tempat seperti Gunung Bawakaraeng. Namun Andi sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Dia langsung memberi perintah kepada orang-orang di keluarga Ferry yang masih tersisa. Kalian semua anggota keluarga Ferry, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang kalian hanya memiliki dua pilihan. Ikuti liam Ferry dan bekerja dengan baik, liam akan memastikan terpenuhinya kebutuhan kalian masing-masing. Atau ikuti mereka berdua ini, dan pergi ke Gunung Bawakaraeng, untuk mencari tanaman herbal. Setelah berkata demikian, Andi melanjutkan berbicara dengan serius. Aku memberi kalian waktu untuk memilih selama 10 detik. Pikirkan dengan baik, dengan siapa kalian akan berada. Ketika Andi rewa mengatakan ini, semua orang di dalam keluarga Ferry segera bergerak, tanpa kecuali semuanya berdiri di belakang liam. Usman dan Jeffrey langsung marah dan memaki. Kalian para serigala berbulu domba. Kami benar-benar salah. Pernah memelihara kalian di keluarga Ferry. Namun semua orang benar-benar mengabaikan kata-kata ayah dan anak itu. Jelas kalau ayah dan anak itu sudah kehilangan kekuasaan. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tidak akan berdiri di belakang mereka, dan kemudian pergi ke Gunung Bawakaraeng, untuk mencari tanaman herbal seumur hidup. Jeffrey menangis histeris, sementara Usman bergetar penuh ketakutan dan juga kemarahan. Melihat situasi yang sudah tidak terelakkan, Jeffrey hanya bisa menatap liam dan memohon. Adikku, meskipun kita tidak memiliki ibu yang sama, setidaknya kita memiliki ayah yang sama. Setengah dari darah kita adalah sama. Jadi tolonglah saudaramu ini. Mintalah kepada Tuan Andi untuk memberi pengampunan. Masa depan keluarga Ferry akan menjadi milikmu. Aku tidak menginginkan apapun. Selama kau tidak mengirimku ke Gunung Bawakaraeng. Liam menatap Jeffrey dengan dingin dan berkata, Aku tidak akan menentang keputusan Tuan Andi, hanya karena orang sepertimu. Apalagi, selama bertahun-tahun, kau tidak pernah memperlakukan aku sebagai saudara. Kau telah menyiksa aku selama bertahun-tahun, dan menghina ibuku selama bertahun-tahun. Aku sudah membencimu sejak dulu. Nasibmu hari ini, sepenuhnya karena tindakanmu sendiri di masa lalu. Usman gemetar ketakutan dan berkata, Liam Ferry, aku adalah ayahmu. Bagaimana kau bisa memperlakukan ayahmu sendiri seperti ini? Apakah kau tidak takut disambar petir? Liam berkata dengan dingin, Aku tidak takut. Kau sendiri sudah menyakiti begitu banyak wanita, dan mengecewakan begitu banyak anak-anakmu sendiri. Apakah kau tidak takut disambar petir? Kemudian Liam berbicara dengan serius, Sebenarnya kau sudah menerima hukumanmu. Kau tahu sendiri, bahwa kau tidak akan hidup beberapa tahun lagi. Meskipun mungkin kau bisa hidup beberapa tahun lebih lama karena keajaiban, tetapi dengan kondisi tubuhmu, hidup lebih lama hanya berarti lebih menderita. Itu adalah karma untukmu. Usman berseru tertahan, Kau, apa yang kau katakan? Namun dia tidak bisa bicara lebih banyak. Kemarahan yang mendalam membuatnya terus terbatuk-batuk. Andi dengan tenang berkata, Aku akan memberimu dan putramu waktu satu jam untuk bersiap-siap. Setelah satu jam, aku akan mengatur orang untuk mengirim kalian berdua ke gunung bawah Karaing. Setelah berkata demikian, dia segera menelpon Albert dan berkata, Albert, atur beberapa orang yang cerdas, lalu siapkan dua mobil, dan jemput keluarga Ferry. Kirim mereka ke gunung bawah Karaing. Albert langsung menjawab, Baik Tuan Andi, aku akan mengaturnya. Dia kemudian bertanya, Oh iya Tuan Andi, setelah mereka sampai di gunung bawah Karaing, apa yang harus aku lakukan? Andi berkata, kirim mereka ke desa di kaki gunung bawah Karaing. Setelah itu, belikan mereka sebuah rumah kecil yang bisa melindungi dari angin dan hujan. Biarkan mereka tinggal di situ. Berikan mereka sedikit beras, tepung, minyak, dan gula. Kedepannya, mereka akan menjadi orang-orang gunung bawah Karaing. Mereka akan hidup dan mati di sana. Bahkan kalaupun mereka mati, mereka harus dikubur di kaki gunung bawah Karaing. Albert langsung menjawab, Aku mengerti Tuan Andi. Usman dan Jeffrey duduk terkulai di lantai, sambil menangis terseduh-seduh. Sampai saat ini, mereka masih enggan menerima nasib mereka, untuk diasingkan ke gunung bawah Karaing. Melihat mereka masih ragu-ragu, Andi berkata dengan dingin, Kalau kalian tidak bersiap sekarang juga, maka ketika nanti Albert datang, kalian hanya akan pergi dengan pakaian di badan kalian. Ketika mendengar ini, ayah dan anak itu tiba-tiba menyadari, bahwa, kalau mereka berlambat-lambat lagi, maka ketika orang-orang Albert datang, mereka akan benar-benar pergi ke gunung bawah Karaing, dengan tangan kosong. Maka ayah dan anak itu saling menatap, lalu mereka bangkit dengan putus asa, dan menangis, sambil pergi ke kamar masing-masing, untuk mengemas barang-barang. Pada saat ini mereka sudah sepenuhnya menyerah, karena kekuatan yang ditunjukkan Andi, sudah jauh melampaui batas yang bisa mereka tanggung. Orang-orang lain dari keluarga Ferry, berusaha menghindari ayah dan anak itu, dengan sebaik-baiknya. Bahkan meskipun Usman memiliki masalah kesehatan, dan kesulitan bergerak, tetapi mereka tidak ingin membantunya. Setelah semua yang terjadi, tidak ada yang ingin menghadapi kemarahan, dari orang baru yang bertanggung jawab atas keluarga Ferry, yaitu Liam Ferry, dan tidak ada juga yang ingin menantang Andi, yang memiliki kekuasaan, dan tidak terbantahkan. Ketika ayah dan anak itu sedang mengemas barang, Albert dan beberapa anak buahnya tiba. Kali ini Albert telah mengatur enam orang, anak buah yang cakep, dan tiga mobil. Mereka siap untuk pergi ke Gunung Bawakaraeng. Anak buah yang dipilih Albert adalah para preman senior, yang jago seni bela diri. Dengan kehadiran mereka, ayah dan anak dari keluarga Ferry, tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan Andi merasa kalau ayah dan anak itu, pasti tidak akan mungkin berani untuk melarikan diri, karena kalau mereka melarikan diri, mereka akan diburu oleh berbagai pihak. Pada saat itu, mereka benar-benar bisa kehilangan nyawa mereka. Jadi lebih baik mereka pergi ke Gunung Bawakaraeng, dan mencari tanaman herbal. Setengah jam kemudian, ayah dan anak dari keluarga Ferry, yang telah mengemas barang-barang ke dalam dua koper besar, keluar dari kamar mereka dengan wajah penuh putus asa. Andi melihat ini dan berkata, orang dan mobil yang akan mengantar kalian, sudah tiba. Segera naik ke mobil, kalian berangkat sekarang. Kedua orang itu hanya bisa mengangguk dengan penuh keputus asaan. Kemudian mereka dibawa pergi oleh beberapa anak buah Albert. Ketika pergi, keduanya terus melihat ke belakang. Mereka sangat enggan meninggalkan rumah ini. Saat ini Usman merasakan penyesalan yang teramat besar di dalam hatinya. Kalau dia tahu akan seperti ini jadinya, dia seharusnya memberikan posisi ketua, direksi yang sudah dia janjikan, kepada Liam, segera setelah krisis diselesaikan. Dengan begitu, Liam pasti tidak akan mengusirnya ke Gunung Bawakaraeng. Jadi semua yang terjadi hari ini sebenarnya adalah kesalahan yang dia lakukan sendiri. Liam melihat dengan mata berkaca-kaca saat Usman dan Jeffrey naik ke mobil. Mobil-mobil tersebut meninggalkan rumah keluarga Ferry dan menuju ke Gunung Bawakaraeng. Bahkan setelah konvoy itu lenyap dari pandangannya, mata Liam masih berkaca-kaca dengan air mata. Setelah itu dia berjalan ke hadapan Andi dan tanpa berkata apapun, dia langsung berlutut di depan Andi. Lalu kemudian dia berkata dengan suara tercekat, Terima kasih, karena Tuan Andi sudah mengabulkan permohonanku. Dua keinginan besar dalam hidupku akhirnya terwujud. Mulai sekarang, hidup dan matiku sepenuhnya ditentukan oleh Tuan Andi dan Farmasi Ferry juga milik Tuan Andi. Sepanjang hidupku, aku akan selalu mendengarkan perintahmu. Kalau kau memberikan perintah untuk pergi melintasi api dan pedang, aku akan berani melakukannya. Aku akan disambar petir kalau aku berani mengingkari kata-kataku. Andi rewa tersenyum tipis dan berkata, Liam, kau punya kepribadian yang baik dan kau adalah anak yang patuh. Yang kurang padamu hanyalah kesempatan. Aku menghargai-imu, jadi aku akan memberikanmu kesempatan. Tapi ingatlah, jangan sampai kau menjadi seperti ayahmu, Usman Ferry, di masa depan. Kalau suatu hari nanti aku mengetahui kau sudah menjadi seperti ayahmu, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mengerti? Liam menundukkan kepalanya lagi dengan penuh penghormatan dan berkata, Aku mengerti. Kalau suatu hari nanti aku menjadi seperti ayahku, atau melupakan pesanmu, aku akan mendapatkan hukuman mati. Andi mengangguk ringan dan berkata dengan lembut, Bangunlah, dan kelolalah bisnis keluarga Ferry dengan baik. Suatu hari nanti, mungkin aku akan membutuhkanmu. Liam segera menjawab, Tuan Andi, apapun perintahmu, aku pasti akan mentaatinya tanpa ragu. Bagi Liam, hidupnya telah mencapai kesempurnaan pada hari ini. Jadi untuk sisa hidupnya, hanya ada dua hal yang terus berkecamuk di dalam pikirannya. Pertama, dia ingin membalas budi baik dari Andi. Dan yang kedua, dia ingin hidup dengan cara yang berbeda dari ayahnya, Usman Ferry. Andi menepuk bahu Liam, dan berkata dengan tenang, Kerjakanlah dengan baik, agar ibumu yang ada di langit sana, merasa bangga padamu. Liam mengangguk tegas dengan air mata yang tak tertahankan. Pada saat ini, Andi berbicara kepada Dr. Fajar dan Fani. Semua masalah telah terselesaikan. Ayo, kita pulang. Fani melihat Andi dengan penuh kekaguman, seolah melihat sosok hebat yang turun dari langit. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa seorang pria bisa memiliki kekuatan dan daya tarik sedemikian besar. Saat Andi menghukum ayah dan anak dari keluarga Ferry tadi, keberanian yang ditunjukkan Andi sungguh luar biasa. Sementara itu, meskipun Dr. Fajar memiliki pengalaman yang banyak sepanjang hidupnya, namun saat ini dia semakin menghargai Andi rewa. Dia semakin yakin bahwa keputusannya untuk tinggal di kota ini, adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah dia buat selama bertahun-tahun hidupnya. Dalam perjalanan pulang, Fani mengemudi, sedangkan Andi dan Dr. Fajar duduk di kursi belakang. Dr. Fajar berbicara dengan nada terkesan, Tuan Andi, caramu menangani keluarga Ferry, sungguh adil dan masuk akal, sungguh mengagumkan. Andi rewa tersenyum ringan, cara terbaik untuk menghukum seseorang adalah membuat mereka menerima sesuatu yang paling mereka benci. Pegunungan bawah Karaeng memiliki banyak kekayaan alam, tetapi Usman justru membencinya, jadi lebih baik biarkan saja dia tinggal di sana seumur hidupnya. Setelah berhenti sejenak, Andi kemudian melanjutkan berkata, kalau pada akhirnya dia bisa menyadari keindahan gunung bawah Karaeng selama sisa hidupnya, itu berarti dia sudah menyadari kesalahannya. Tetapi kalau dia tetap berkeras kepala sampai mati, maka dia akan menderita dan mati dalam kesengsaraan. Dr. Fajar berkata dengan terkesan, Tuan Andi, rupanya kau ingin Usman bertobat di gunung bawah Karaeng. Andi menjawab dengan tenang, aku tidak sehebat itu hingga bisa membuatnya bertobat. Aku hanya ingin memberinya pelajaran yang cukup, yang cukup dalam untuk sisa hidupnya. Apakah dia bisa bertobat atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganku. Mungkin setelah dia tiba di sana, dia tidak tahan dengan lingkungan di sana dan melakukan bunuh diri, atau mungkin dia akan sadar sepenuhnya dan mendapatkan akhir yang baik di sana. Tapi semua itu tergantung pada dirinya sendiri, bukan pada aku. Dr. Fajar memberi hormat, Tuan Andi, kau adalah orang yang bijaksana. Andi menggelengkan kepalanya, Aku tidak begitu bijaksana. Aku hanya memiliki sedikit kecerdasan. Saat ini Andi teringat sesuatu. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, dan memberikannya kepada Dr. Fajar. Dr. Fajar, ini adalah jamu yang aku simpan untukmu. Simpanlah dengan baik. Dr. Fajar menerimanya dengan cepat. Terima kasih, Tuan Andi. Andi kemudian mengeluarkan jamu berbentuk pil yang baru dibuatnya dan memberikannya kepada Dr. Fajar sambil berkata, Jamu ini baru kubuat. Minumlah sebelum tidur malam. Jamu ini akan membuatmu terlihat 10 tahun lebih muda. Kalau semuanya berjalan dengan baik, jamu ini juga bisa meningkatkan umurmu 10 tahun. Dr. Fajar terkejut, Tuan Andi, apakah jamu ini benar-benar memiliki efek seperti itu? Bagi orang biasa, pil peremajaan atau disebut juga dengan jamu regenerasi, memang bisa dianggap sebagai obat sakti karena bisa membuat seseorang menjadi lebih muda, bahkan memperpanjang umur. Namun bagi Andi, jamu regenerasi ini tidak begitu istimewa. Bahkan jamu ini hanya merupakan salah satu obat yang tercantum dalam buku ajaib, yang bisa dikatakan sebagai obat tingkat rendah. Kali ini, Andi sudah membuat 30 dosis jamu. Sebagian akan dia simpan untuk dirinya sendiri, untuk meningkatkan kesehatannya. Dan sebagian lagi akan dia berikan sebagai hadiah kepada orang yang cukup taat dan patuh. Oleh karena itu, dia berkata kepada Dr. Fajar, Jangan ragu untuk meminumnya, dan jangan menyimpannya. Minumlah malam ini, lalu istirahatlah dengan baik. Dr. Fajar dengan hormat menjawab, Aku mengerti. Terima kasih, Tuan Andi, karena sudah memberikan jamu ini kepada aku. Andi mengangguk ringan. Aku berharap kau bisa sehat, sehingga bisa terus memberikan lebih banyak kontribusi kepada orang biasa. Dr. Fajar segera menjawab, Tuan Andi, Percayalah, di klinikku, aku tidak peduli dengan uang. Aku hanya ingin menyembuhkan penyakit, dan menyelamatkan nyawa orang. Pasien yang datang, tidak akan dikenakan biaya konsultasi. Bahkan obat-obatan yang dibutuhkan pun, hanya dijual dengan harga modal. Dan kalau ada keluarga yang mengalami kesulitan keuangan, aku bahkan akan mengabaikan biaya medis mereka. Andi rewa berkata dengan nada puas, Itu adalah hal yang bagus. Pertahankanlah sikapmu itu. Saat Andi baru saja kembali ke rumah, Icang yang akhirnya sembuh dari sakitnya, baru saja meninggalkan rumah sakit, dan kembali ke rumah keluarga Tama. Alasan dia pergi ke rumah sakit, adalah untuk menemui dokter, dan meyakinkan dirinya kalau dia memang sudah sembuh. Dokter sendiri juga merasa sangat heran. Jelas-jelas ini adalah kasus yang harus diamputasi. Tapi siapa yang akan menyangka kalau saat ini kondisinya sudah pulih, seperti sedia kalah. Setelah keluar dari rumah sakit, Icang menatap langit Makassar dengan ekspresi getir. Baginya tempat ini sepertinya tidak cocok untuknya. Jadi dia siap untuk mengemasi barang-barangnya, dan segera kembali ke Jakarta. Kota ini sudah menjadi tempat yang menyedihkan baginya. Kalau memang tidak perlu, dia bahkan tidak mau kembali lagi ke tempat ini seumur hidupnya. Sebelum datang ke kota ini, Icang adalah pusat perhatian. Namun setelah datang ke sini, dia justru kehilangan semua itu. Bukan hanya itu, dia juga menerima berbagai penghinaan, bahkan hampir kehilangan hal yang paling berharga baginya. Hal baik apa yang dia dapatkan di kota ini, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Bahkan Kasnah yang cantik dan muda pun, hanya bersamanya sebentar, dan dia sudah kehilangan kemampuannya. Dan untuk beberapa hari kebahagiaan itu, dia sudah menghabiskan uang ratusan juta. Sekarang, ketika dia memikirkannya kembali, itu masih terasa menyakitkan baginya. Kasnah tidak tahu, bahwa dia adalah wanita yang paling tidak berharga di mata Icang. Dia terus saja menunggu Icang kembali, dan berharap kalau Icang akan bangkit kembali. Setelah Icang kembali ke rumah keluarga Tama, maka Kasnah yang melihat Icang pulang, langsung menyambut Icang dengan sukacita. Akhirnya kau pulang, apakah keluarga Ferry sudah menyembuhkan penyakitmu? Icang dengan jengkel menjawab, keluarga Ferry sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Akhirnya aku dibantu oleh Andi. Kasnah bertanya dengan tergesa-gesa, kau dibantu oleh Andi. Apakah dia yang menyembuhkanmu? Icang menghala nafas dan berkata, dia hanya menyembuhkan lukanya. Tapi aku masih tidak bisa. Kasnah berkata dengan wajah marah, kalau begitu kau tidak boleh melepaskan keluarga Ferry begitu saja. Terutama si Jeffrey itu. Dialah yang menipumu dan membuatmu meminum obat keluarga Ferry. Keluarga Ferry sudah membuatmu sangat menderita. Mereka harus menyembuhkanmu. Apapun yang terjadi. Icang dengan wajah dingin berkata, hari ini Andi ada di sini. Jadi aku tidak akan terus membahas masalah dengan keluarga Ferry ini. Namun setelah aku kembali ke Jakarta, aku akan menuntut keadilan dari mereka. Mendengar ini, Kasnah sangat terkejut. Kau? Kau akan kembali ke Jakarta? Icang melihat Kasnah dan berkata dengan tenang, Tentu saja aku akan kembali. Apakah menurutmu aku belum cukup menderita di kota ini? Begitu Kasnah mendengar Icang akan kembali ke Jakarta, dia langsung panik dan buru-buru berkata dengan nada genit, Tapi aku tidak ingin berpisah darimu. Bagaimana kalau kau juga membawaku ke Jakarta? Kasnah tahu kalau keluarga Tama sudah tidak ada harapan kali ini. Icang berjanji untuk menginvestasikan 80 juta, tapi pada kenyataannya dia hanya menginvestasikan 10 juta, yang bahkan tidak cukup untuk membayar hutang. Sekarang Kasnah merasa kalau dia tidak memiliki tempat untuk pergi, dan juga semua orang di kota ini sudah tahu tentang hubungan mereka. Jadi dia tidak akan memiliki peluang untuk menikahi orang baik di kota ini. Karena itu dia hanya bisa berpegang erat pada Icang, atau dia tidak akan bisa bangkit sama sekali. Tetapi bagaimana mungkin Icang mau membawanya ke Jakarta? Icang sudah punya keluarga, dan bagaimana mungkin istrinya tidak akan marah? Selain itu, pada saat ini, Kasnah sudah tidak memiliki nilai lagi di mata Icang. Dia juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa kepada Kasnah. Jadi Icang dengan tegas berkata kepada Kasnah, Jakarta bukanlah suatu tempat yang bisa kau kunjungi. Tetaplah tinggal di Makassar dengan baik. Kasnah menjadi panik. Apa yang harus aku lakukan di sini? Icang dengan dingin berkata, Entahlah, yang jelas hubungan kita sudah berakhir saat ini. Apakah kita masih berjodoh atau tidak di masa depan? Mari kita lihat saja nanti. Siapa tahu, aku punya kesempatan datang kembali ke sini suatu hari nanti. Ketika Icang tiba-tiba ingin pergi, seluruh keluarga Tama menjadi panik. Nyonya Tama masih berharap kalau Icang akan menyuntikkan dana sebesar 80 juta, seperti yang sudah dijanjikannya. Kalau Icang pergi begitu saja pada saat ini, itu akan sama dengan menjatuhkan keluarga Tama kejurang kehancuran. Ketika itu terjadi, selain bangkrut, tidak ada yang bisa dilakukan oleh keluarga Tama. Selain itu, karena grup Tama masih memiliki banyak hutang yang belum dilunasi, Nyonya Tama khawatir kalau dia juga harus kehilangan vila tuanya ini. Jadi, dengan mata merah, Nyonya Tama memohon kepada Icang dengan putus asa. Icang, kalau kau pergi, keluarga kami akan hancur. Kita adalah keluarga, dan Kasna sudah bersamamu. Kau tidak boleh meninggalkan kami begitu saja. Setelah mengatakan itu, Nyonya Tama buru-buru melanjutkan berkata, Icang, bagaimana kalau kau membawa kami semua ke Jakarta, kami akan mengikutimu dan menggantungkan segalanya padamu. Paul yang ada di samping Nyonya Tama juga ikut memohon, Benar Icang, kau sudah diperlakukan dengan hormat oleh keluarga Tama selama beberapa hari kau berada di kota ini, dan ayah juga pernah menyelamatkan ayahmu. Jadi tolong, bawa kami ke Jakarta. Icang melihat Nyonya Tama dan Paul. Ekspresinya penuh dengan rasa jijik, dan dengan dingin dia berkata, Lelucon apa ini? Kita bukanlah keluarga, jadi untuk apa kalian mengikutiku ke Jakarta? Selain itu, meskipun ayahmu benar-benar pernah menyelamatkan ayahku pada masa lalu, aku juga sudah menginvestasikan uang 10 juta kepada grup Tama. Itu bisa dianggap sebagai pembayaran utang. Jadi mulai sekarang, kita tidak memiliki kewajiban satu sama lain. Icang tidak mempedulikan keluarga Tama, jadi dia sama sekali tidak mungkin mau peduli dengan nasib mereka. Saat ini dia hanya ingin segera kembali ke Jakarta, lalu mengunjungi dokter terkenal di sana untuk melihat, apakah ada cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sementara itu, Nyonya Tama masih ingin memohon, tetapi Icang sama sekali tidak memberinya kesempatan. Jadi dia langsung melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, aku akan segera naik dan mengemasi barang-barangku. Kau harus mencari jalan sendiri untuk masalah keluarga Tama. Wajah Nyonya Tama memucat, tetapi dia terus merayu, Icang, kau tidak bisa meninggalkan kami begitu saja. Kau tahu kondisi kami sekarang. Tanpa dukunganmu, keluarga Tama pasti akan hancur. Ketika Nyonya Tama berkata-kata, dia juga memberikan isyarat kepada Kasna. Kasna juga ikut segera memohon, Icang, apa yang dikatakan Nenek itu benar. Kau juga pernah berjanji untuk menginvestasikan 80 juta ke dalam grup Tama, bukan? Hingga saat ini, kau hanya memberikan 10 juta saja, yang sama sekali tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah keluarga Tama. Dia berbicara lagi. Bagaimana kalau kau memberikan sisanya? Dengan cara ini, kami juga bisa bertahan, dan ketika kau kembali dari Jakarta suatu hari nanti, mungkin kami akan bisa mengatur ulang keadaan kami. Yang lainnya juga menunjukkan ekspresi penuh harapan. Bagi mereka, Icang bisa pergi, tetapi uangnya harus diberikan. Karena kalau tidak, maka keluarga Tama akan benar-benar hancur. Namun Icang justru menjadi emosi ketika mendengar tentang hal ini. Dia menjadi marah dan berkata dengan suara keras, Uang! 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 Generasi kalian hanya tahu meminta uang setiap hari. Aku bahkan belum mendapatkan kembali 10 juta yang sudah aku investasikan dalam bisnis grup Tama. Sekarang kalian berani meminta kekurangannya. Kalian benar-benar bermimpi. Nyonya Tama masih tidak mau menyerah. Dia terus saja meratap dan mengeluh. Icang, kau harus membantu kami. Tanpa bantuanmu, keluarga Tama akan benar-benar hancur. Yang lainnya juga ikut memohon dengan sedih dan itu membuat Icang merasa semakin jengkel. Dia langsung memberikan tamparan pada Nyonya Tama. Kalau kau masih berani bicara satu kata omong kosong lagi, aku akan segera meminta pengacara untuk mencarimu dan meminta pengembalian investasi 10 juta dolar sebelumnya. Kau pilih saja sendiri apa yang akan kau lakukan. Nyonya Tama menutupi wajahnya dan dia tidak berani lagi berbicara. Kalau Icang benar-benar meminta uang 10 jutanya kembali, apa yang bisa dilakukan keluarga Tama? Jadi, dia hanya bisa meratap sambil melihat Icang mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah bersama dengan pengawalnya. Setelah Icang pergi, semua anggota keluarga Tama terjebak dalam suasana yang muram. Nyonya Tama merasa bingung. Basri dan Kasna penuh dengan keputus asaan, sementara Paul dan istrinya Novia masing-masing memiliki rencana tersembunyi. Sebenarnya Paul masih memiliki sedikit tabungan. Dia memiliki uang sekitar puluhan juta di dalam rekeningnya. Dengan uang itu tadinya mereka berencana untuk membayar DP rumah. Padahal, kalau Paul menarik uang itu sekarang, maka itu akan bisa membayar sebagian hutang Grup Tama. Tetapi, apakah dia rela melakukannya? Tentu saja tidak. Sekarang Grup Tama adalah lubang hitam yang tidak berdasar. Kalau dia memasukkan uang ke dalamnya, dia tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Itu akan tenggelam dan hilang begitu saja. Jadi untuk apa dia harus membuang-buang uangnya? Lagipula, perusahaan itu milik Nyonya Tama. Dan Nyonya Tama lah yang bertanggung jawab atas hutang. Kalaupun dibekukan oleh pengadilan, itu hanya akan membekukan harta Nyonya Tama dan itu tidak akan mengganggunya. Saat dia berpikir sampai di sini, Paul sengaja melemparkan bola kepada Nyonya Tama lalu dia mulai berbicara. Ibu, dari sisi bank dan pemasok, kita masih memiliki hutang yang cukup besar. Kalau mereka datang menagih dan kita tidak bisa membayar, aku khawatir bahkan rumah ini pun akan disita dan dijual lewat lelang oleh bank. Ibu harus mempersiapkan diri dengan baik. Wajah Nyonya Tama juga penuh dengan kekhawatiran. Apa yang harus dilakukannya? Apa yang bisa dilakukannya? Saat ini keluarga Tama tidak memiliki sumber pendapatan, terutama dengan hutang yang menumpuk dan aliran kas yang terputus. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah segera mencari investasi untuk mendukung. Karena kalau tidak, maka keluarga Tama akan segera hancur. Namun orang yang paling mungkin membantu keluarga Tama, yaitu Icang Tama, sudah akan pergi. Sekarang kepada siapa keluarga Tama di Makassar bisa berharap? Nyonya Tama menghela nafas panjang dan tiba-tiba dia teringat kepada Kasnah dan tanpa pikir panjang dia berkata, Kasnah, bukankah Icang sudah memberikanmu kepada Jeffrey? Meskipun kekuatan keluarga Ferry tidak sebanding dengan Icang, tapi setidaknya aset mereka bernilai puluhan miliar. Apakah kau bisa memohon padanya dan mencari cara agar dia bisa menginvestasikan beberapa ratus juta untuk membantu kita melewati masa sulit ini? Paul juga berkata dengan antusias, Benar, kenapa kita lupa tentang Jeffrey dan keluarga Ferry? Kasnah, setidaknya kau memiliki sedikit hubungan dengannya. Saat ini, kau tidak mungkin hanya diam saja melihat keluarga kita hancur, bukan? Pada saat ini Kasnah sudah tidak peduli lagi dengan rasa malu. Dia hanya berpikir bahwa Jeffrey memiliki kemampuan untuk membantu keluarga Tama menyelesaikan masalah mereka. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Jeffrey. Namun, dia tidak tahu bahwa saat ini Jeffrey sedang duduk di atas sebuah mobil mewah dan menuju ke gunung bawah Karaeng. Selain itu, ponselnya telah dimatikan karena perintah dari Andi yang mengatakan kalau dia tidak boleh menggunakan ponsel atau internet. Jadi, Jeffrey sama sekali tidak tahu kalau Kasnah sedang mencoba menghubunginya dengan sangat putus asa. Setelah beberapa panggilan tanpa jawaban, Kasnah mulai merasa aneh. Dia memegang ponselnya dan berkata, Apa yang terjadi? Ponsel Jeffrey sepertinya mati? Keluarga Ferry baru saja menyelesaikan masalah dengan Ichang. Jadi seharusnya saat ini mereka sedang bernafas legah. Nyonya Tama berkata, Mungkin ponselnya kehabisan baterai. Coba telepon lagi nanti. Kasnah menganggup. Baiklah, Kasnah sedang mempertimbangkan untuk mencoba menelpon lagi nanti ketika tiba-tiba berita tentang guncangan besar yang baru saja terjadi di keluarga Ferry menyebar ke seluruh kota. Khususnya di industri farmasi, gelombang kejutan langsung terjadi. Mendengar kalau kepala keluarga Ferry, yaitu Usman Ferry, bersama dengan putranya yang tertua, dan pewaris perusahaan farmasi Ferry, yaitu Jeffrey Ferry, telah dikirim ke Gunung Bawakaraeng. Dan bahkan ada surat perintah untuk membunuh yang dikeluarkan oleh beberapa keluarga. Semua orang langsung menyadari bahwa Usman dan Jeffrey pasti telah menyakiti seseorang yang sangat berkuasa. Tapi, tidak ada yang tahu siapa yang mereka sakiti. Orang-orang keluarga Ferry tidak berani bicara. Berita ini semakin tersebar dengan cepat, dan segera sampai ke telinga Paul. Ketika dia mengetahui bahwa Jeffrey dan ayahnya Usman sudah kehilangan kekuatan, dan sekarang sedang dalam perjalanan ke Gunung Bawakaraeng untuk menggali tanaman herbal, dia merasa putus asa. Dia memberitahu keluarga Tama tentang hal ini, dan Nyonya Tama langsung mengalami peningkatan tekanan darah. Dia hampir saja pingsan. Kalau bukan karena Paul yang bergerak dengan cekatan, Nyonya Tama pasti sudah jatuh dengan sangat buruk. Paul membantu ibunya duduk di sofa. Sementara Nyonya Tama sendiri menangis dengan keras, dan sambil memukul pahanya, dia berteriak, Apakah keluarga Tama benar-benar akan hancur? Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!